hai semuanya apa kabar gimana kabar kalian semuanya pasti semuanya sehat-sehat dong ya dan tentunya selalu diberikan kemudahan kalian sekarang pokoknya yang baik-baik ada di kalian semuanya gimana nih kabarnya hari apa sih sekarang sekarang itu hari Rabu malam Kamis habis itu malam Jumat wih lelah ya kan buat kalian yang punya pasangan pasti tau dong jatah setiap malam tapi ya begitulah kadang kalau diminta suka susah-susah gampang kadang juga rasanya suka datang-datangan ya kan kalau lagi kepingin ya kan gak malam Jumat pun tetap jadi ya gak sih oke lanjut ke pembahasan ya kan seperti biasa kalian aku mau sharing tentang sebutan yang kesana-sana jadi buat kalian yang masih ingin patengin terus boleh tapi kalau buat kalian yang gak mau boleh langsung di skip aja oke oke lanjut ke pembahasan jadi di video kali ini aku mau sharing tentang cara biar tidak cepat keluar dengan cara yang alami ini sebenarnya konten ini tuh aku sudah bikin beberapa kali banyak kali malahan ya cuman masih banyak juga yang bertanya bagaimana caranya supaya tidak cepat keluar waktu kemarin kontennya dengan cara bergaya cuman kalau sekarang dengan cara menahannya aja oke buat kalian yang penasaran simak terus videonya sampai habis dan tentunya buat kalian yang baru bergabung selamat bergabung terus buat kalian yang baru datang di video aku jangan lupa di subscribe dan tekan tombol lonceng biar gak ketinggalan video terbaru dari aku oke oke lanjut ke pembahasan gimana nih pernah ada insiden ya kan insiden pernah ya kan pastinya di komen gitu sama pasangannya belum terlanjut puas sudah selesai ya kan bahkan pernah ngalamin pastinya ya baru 2 menit atau 3 menit sudah keluar dan itu bikin pasangan pasti gak enak ya apalagi si istri lagi doyan-doyanya jadi berabe jadinya pusing belum lagi pikir malunya belum lagi pikir bagaimana istri puas ya kan takutnya dia pergi cari yang lain ya gak sih ada gak sih yang kayak gitu udah usah ya kan harus cari solusinya aja yang terbaik oke jadi yang pertama adalah cara yang alami biar tidak cepat keluar yang pertama sebelum 1 menit 1 menit sebelum keluar itu harus ditahan terlebih dahulu jadi bener-bener ditahan aduh jangan keluar ya kan harus mau cerut gitu ya kan mau langsung ditahan bener-bener ditahan dan upayakan jangan menggerakannya sama sekali dari istrinya mungkin kalau kadang istrinya itu kalau lagi bener-bener nyahut ya kan rasanya itu kan dia otomatis di bagian situnya kan berdenyut-denyut menjepit ya upayakan kalau sedang ber gini-gini berdenyut-denyut ya kan upayakan sebelum 1 menit menuju keluarnya itu harus berhenti nas itu bisa tertunda biar tidak cepat keluar nah terus yang selanjutnya adalah itu biasanya menggunakan alat bantu seperti kayak tisa magic atau enggak salep-salepan ya kan itu gunanya supaya tidak cepat keluar itu biasanya dilakukan sebelum melakukan kegiatan gunanya supaya bisa tahan ya kan karena rasanya itu bener-bener buat si dedeknya itu kebas ya kan buat kayak sedikit mati rasa gitu ya terasa tapi enggak terasa seperti biasanya jadi lebih keutamakan pasangannya rasanya enak tapi kalau dari laki-lakinya biasa ya kan nah terus yang selanjutnya dengan cara yang alami upayakan jangan terlalu berlebihan untuk menggerakannya karena tidak bisa dipungkiri laki-laki itu semakin digerakkan semakin terasa semakin sering ini ya kan semakin cepat juga untuk menuju ke sana jadi buat kalian yang melakukan kegiatan pasangannya pengen tidak cepat keluar berhenti-berhenti lalu jangan terlalu menggerakkan bagian setunya ya kan entah itu dengan cari koci atau enggak dengan cara model yang sama menggunakan posisi pergerakan pas hantaman itu kalau bisa jangan terlalu keseringan upayakan untuk berhenti-berhenti atau enggak memindahkan posisi kalian mulai dari posisi si ceweknya yang awalnya misionaris habis itu langsung diganti dengan yang dia di atas terus diganti lagi dengan dia duduk ya kan atau enggak posisi macam-macamnya pokoknya diganti-ganti lah ya supaya itunya juga agak sedikit tertunda ya kan kalau seandainya mau keluar berarti dia ganti posisi kan rasanya langsung hilang itu berhenti seketika terus lanjut lagi mulai lagi dari awal kan gitu ya kan oke terus yang selanjutnya adalah cara yang alami biar tidak cepat keluar biasanya dilakukan dengan cara jangan terlalu keseringan untuk merasa nah kadang dikecup dengan bagian-bagian tertentu atau memasang wajah yang menantang sedikit itu bisa cepat keluar jadinya kalau bisa jangan memasang hal-hal yang seperti itu dan tentunya jangan terlalu menyentuh bagian daerah situ karena kalau wanita juga kalau seandainya lagi positif berhenti ya langsung di bagian-bagian tertentu itu bisa terjadi adanya keluar cepat ya kan jadi kalau bisa kalau emang lagi berhenti berhenti aja gitu berdua kalian ya kan menahan tidak keluar ya udah habis itu tidak keluar oke jadi sekian dulu aja video dari aku tentang hal ini mungkin buat kalian yang masih ingin berkonsultasi langsung seputar hal ini boleh langsung komentar di bawah atau enggak nge-DM di Instagram oke oke jadi sekian dulu aja video dari aku tentang hal ini aku Yersa bye